Alat pendingin praktis berhasil diciptakan Ferdinand Karr di Perancis dekade 1846. Ferdinand Karr menciptakan alat pendingin dengan sistem persenyawaan cairan yang mudah menguap mirip zat amoniak. Zat amoniak dirancang oleh Karr dengan teknik sirkulasi melalui alat kompresor yang mengelilingi semangku air putih dan berubah menjadi dingin. Tahun 1874, Raoul Pictet kelahiran Swiss mengembangkan cara pendinginan air melalui persenyawaan belerang dioksida pengganti amoniak. Rupanya Carl von Linde di Muni terus mengembangkan temuan alat pendingin menggunakan kompresor yang agak praktis daripada yang sebelumnya dan bisa dipindah-pindahkan tahun 1873. Awalnya alat pendingin karya Carl von Linde ini dirancang dengan sistem metilater yang agak berbahaya karena sewaktu-waktu bisa meledak. Demi keamanan pemakaian alat pendingin, maka Carl von Linde mengubah sistem pendinginan dengan sistem siklus amoniak. Tahun 1877, Ferdinand Carr membuahkan ciptaannya yang pertama di dunia, berupa alat pendingin yang diletakkan di dalam satu kapal kargo. Melalui kargo yang bertemperatur dingin karya Ferdinand Carr, semua jenis bahan makanan dan daging beku bisa terkirim dari Argentina ke Perancis. Pada perkembangannya, alat pendingin dirancang menjadi lemari es oleh Delmore di Chicago tahun 1913. Lemari es karya Delmore oleh Calvinator dibuat lebih praktis pemakaiannya tahun 1918. Tahun 1926, lemari es buah karya Delmore dan Calvinator dipadukan oleh Frigader yang sangat berguna bagi kebutuhan rumah tangga. Lemari es ciptaan Frigader dirancang menggunakan sistem kompresor terisolasi dan kedap udara. Segala jenis makanan dan minuman menjadi dingin dan tahan lama bila disimpan di dalam lemari es karya Frigader. Tahun 1913, lemari es karya cipta Frigader diproduksi oleh perusahaan alat rumah tangga General Electro. Dham wasa. Dham wasa. Dham wasa. Dham wasa. Dham buta抢. Dham wasa man Compe, disini setan dan khayuna matang